Engkau mengasihi segala yang ada ya Tuhan dan tidak membenci apapun yang telah kau ciptakan Engkau tidak lagi memperhitungkan dosa manusia apabila mereka bertobat Engkau berbelas kasih kepada mereka sebab engkaulah Tuhan ala kami Saudara saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga Pada hari ini kita memasuki masa Prapaska Marilah kita mendengarkan bacaan Kitab Suci dan Renungan Harian Rabu 17 Februari 2021 Bacaan pertama Bacaan dari Nubuat Yoel Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu Dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu Sebab ia pengasih dan penyayang Panjang sabar dan berlimpah kasih setia Dan ia menyesal karena hukumannya Siapa tahu mungkin ia mau berbalik Kumpulkanlah anak-anak Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya Dan pengantin perempuan dari kamar Baiklah para imam Demikianlah sabar dan menyesal Dan pengantin perempuan dari kamar dan menyesal Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Bacaan Injil Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius Dimuliakanlah Tuhan Dalam khutbah di bukit Yesus bersabda kepada murid-muridnya Hati-hatilah Jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang Supaya dilihat Karena jika demikian Kamu tidak beroleh upah dari bapamu yang di surga Jadi Apabila engkau memberi sedekah Janganlah engkau mencanangkan hal itu Seperti yang dilakukan orang munafik Di rumah-rumah ibadat Dan di lorong-lorong Supaya dipuji orang Aku berkata kepadamu Hendaklah sedekahmu itu Diberikan dengan tersembunyi Maka bapamu yang melihat yang tersembunyi Akan membalasnya kepadamu Dan apabila kamu berdoa Janganlah berdoa seperti orang munafik Mereka suka mengucapkan doanya Dengan berdiri di rumah-rumah ibadat Dan pada tikungan-tikungan jalan raya Supaya mereka dilihat orang Aku berkata kepadamu Mereka sudah mendapat upahnya Tetapi jika engkau berdoa Masuklah ke dalam kamarmu Tutuplah pintu Dan berdoalah kepada bapamu yang ada di tempat tersembunyi Maka bapamu yang melihat yang tersembunyi Akan membalasnya kepadamu Dan apabila kamu berpuasa Janganlah muram mukamu Seperti orang munafik Mereka mengubah air mukanya Supaya orang melihat Bahwa mereka sedang berpuasa Aku berkata kepadamu Mereka sudah mendapat upahnya Tetapi apabila engkau berpuasa Minyakilah kepalamu Dan cucilah mukamu Supaya jangan dilihat orang Bahwa engkau sedang berpuasa Melainkan Hanya oleh bapamu yang ada di tempat tersembunyi Maka bapamu yang melihat yang tersembunyi Akan membalasnya kepadamu Demikianlah injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara saudari terkasih Renungan kita di saat ini diberi judul Koyakkanlah hatimu Dan jangan pakaianmu Saudara saudari terkasih Ada berbagai macam ekspresi Dan tindakan orang yang menyesal Ada yang diam meratapi diri Ada yang menangis sejadi-jadinya Ada yang memohon ampun kepada orang yang disakiti Dan masih banyak lagi Di Alkitab Kita mendapati orang Israel Mulai dari Raja Nabi Sampai orang biasa Yang menyesal dan mengakui dosa Salah satu ekspresi yang mereka lakukan Adalah mengoyakkan pakaian Melalui tindakan itu Mereka mengakui keberadaan diri Ketidaklayakan Dan dosa mereka Di hadapan Allah yang Maha Kudus Namun dalam nubuatan Nabi Yoel Yang kita baca pada bacaan pertama hari ini Tuhan Allah menggunakan istilah yang berbeda Bukan hanya mengoyakkan pakaian Melainkan mengoyakkan hati Ada sebuah terjemahan yang menuliskan seperti ini Biarkan hatimu yang hancur Menunjukkan penyesalanmu Mengoyak pakaian tidaklah cukup Pakaian adalah penampakan lahiria Bisa jadi topeng atau tipu daya Tuhan Allah mengendaki penyesalan dan perubahan secara batinia Seakan-akan kepada kita Maka dikatakan Cabiklah hatimu Selama 40 hari Bahwa pantang dan puasa Doa serta amal kasih Semestinya sungguh-sungguh menjadi kerinduan terdalam hati kita akan Allah Jika kita berdoa Kita memang ingin berbicara dengan Bapak Jika kita berpuasa dan berpantang Kita benar-benar ingin melawan keinginan-keinginan yang tidak teratur dalam diri kita Dan jika kita beramal kasih Maka kita benar sungguh ingin berbagi dengan orang lain Sehingga kewajiban-kewajiban iman kita ini Sungguh menjadi wujud tobat kita Hal yang kedua Tuhan Yesus mengingatkan kita Akan kecenderungan untuk pamer kewajiban iman kita Tuhan Yesus menyadari Bahwa banyak pribadi dan kelompok pada masa itu Suka pamer ibadahnya kepada orang Oleh karena itu Dengan mengatakan bahwa para murid semestinya melakukan kewajiban iman mereka secara tersembunyi Tuhan Yesus bermaksud melarang mereka untuk pamer Nasihat Tuhan Yesus ini relevan sekali di saman sekarang Yaitu saman media sosial Dimana orang bukan saja suka pamer harta Tapi juga pamer kewajiban imannya Oleh karena itu Kita perlu berhati-hati Jangan sampai kita jatuh dalam kecenderungan pamer ibadah kita Marilah kita menyelidiki motivasi kita Saat hendak kita melakukan kewajiban-kewajiban iman kita Yaitu kewajiban kita untuk bertobat Marilah berdoa Ya Allah pada awal masa prapaskah ini Kami mohon Semoga kami mengekang keinginan jahat Dengan usaha tobat dan karya cinta kasih Dan setelah dibersihkan dari dosa-dosa Buatlah kami pantas merayakan kenangan Akan sengsara putramu yang terkasih Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami Amin Sampai jumpa di video selanjutnya